Kita belajar ini dari orang-orang. Keduanya juga terlihat berbicara dengan akrab sepanjang perjalanan ke ruang pertemuan bilateral antara Turki dan Indonesia. Bahkan Erdogan terlihat memperkenalkan seseorang yang dipertemukan di OKI dengan Jokowi. Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin negara tersebut sepakat akan terus bekerjasama menyelesaikan masalah di Gaza, Palestina. Turki dan RI sepakat mendukung perjuangan bangsa Palestina termasuk dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Dalam kesempatan lainnya di KTT-OKI, Jokowi merangkul Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ia merangkul dan berselamat dengan Abbas sebagai bentuk keprihatinan atas serangan Israel di Palestina. Adapun rapat dan urat ini digelar untuk membahas situasi di Gaza, puluhan pemimpin negara dan kepala pemerintahan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam hadir dalam pertemuan tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!